Dan Alhamdulillah saya sudah berusaha melaksanakan tugas-tugas itu. Yang kedua, karena saya sekarang ini ikut kontestasi politik untuk Pilpres, dan saya ingin mengambil estafet kepemimpinan untuk memperjuangkan itu, tentu saya merasa perlu mohon berhenti kepada Bapak agar saya bisa bekerja lebih enak di dalam proses kontestasi ini. Lalu yang ketiga, saya minta maaf kalau selama saya membantu Bapak ada kesalahan-kesalahan yang mungkin berdadi. Itu saja yang saya sampaikan. Tapi lama juga ya Pak? Karena wartawan nunggu di luar, lama juga? Oh iya, tapi kan kemudian banyak gurau-gurau-gurau lain, tapi yang pokoknya itu yang saya sampaikan. Sampai setengah jam kira-kira kami bertemu. Prof, saya mau ambil poin kedua, karena Prof Masoput mundur sebagai Menkopol Hukam karena menjadi salah satu calon wakil presiden. Pertanyaan kenapa baru sekarang Prof? Ya kalau kapanpun mundur itu pasti ada yang tanya. Mundur sekarang ada yang bilang itu sama aja itu, sudah di injury time baru mundur. Kenapa tidak dulu-dulu? Nah kalau mundur dulu juga sudah diperbincangan ketika dulu mau mundur ya jangan sekarang. Ini belum waktunya gitu. Cari untuk yang tepat gitu. Kalau tidak mundur juga pasti ada yang persoalkan. Ini kan rakyat kita ini 270 juta lah ya, punya pendapat bisa mengelompokkan setuju, tidak setuju, mendukung, tidak mendukung itu biasa. Kalau saya sendiri sebenarnya berpikirnya adalah tidak tepat bagi saya secara psikologis lah kalau tidak mau bicara etis. Kalau saya sudah ikut kontestasi begini kok tidak mundur? Iya kan? Jadi seharusnya kalau suasana batin Pak Mahfud itu harusnya mundurnya lebih awal atau lebih cepat dari ini? Ini diskusinya dulu begitu, tetapi pada waktu itu timbul perkontra di sini juga, di kantor ini juga begitu, lalu teman-teman juga begitu. Kemudian di TPN, di lingkungan partai politik pengusung juga begitu. Itu kan harus didengar juga semua. Akhirnya sambil keputusan, sudah saya nanti mundur tanggal 14 sesudah penjualasan. Penjualasan, iya, sesudah quit count gitu kan kita, apapun hasilnya lah saya mundur karena satu putaran saya sudah tidak dengan pemerintah. Masa saya mau ikut terus kan gitu, kan kurang enak secara psikologis, soal etis lain lagi nanti pembahasannya ya. Tapi psikologis saja enggak enak, masa saya mau di situ terus, orang sudah jelas saya secara politik gens. Iya kan? Sehingga saya merencanakan tanggal 14 sebenarnya sore. Itu rencana awal, 14 Februari. Apapun hasilnya ya Pak? Apapun hasilnya, semula gitu. Tapi kemudian memang ada tuh yang dikutip Pak Ganjar tadi, mengatakan pokoknya Menteri harus mundur. Termasuk Pak Mahfud kan gitu. Nah, tentu saya tidak bisa kan kalau tidak merespons itu dengan positif gitu. Kalau begitu, ini mungkin momentum yang tepat gitu. Sehingga saya waktu itu nanggapnya juga, saya nyunggu momentum. Momentumnya apa? Ketemu Pak Jokowi dulu. Karena dulu saya diangkat dengan penopong hormatan, saya harus pergi dengan penopong hormatan kan begitu. Tidak apa tidak, tinggal gelanggang colong pelayu, kata orang Jawa. Jadi saya tidak akan kirim... Jangan main pergi begitu saja. Iya, saya tidak akan... Pergi tampak muka. Iya. Datang tampak muka, pergi tampak belakang. Tidak mau kirim, apa datang hanya kirim surat mulai. Saya senang, saya ketemu enggak, saya mau ketemu Pak Jokowi. Waktu itu memang dijadwalkan langsung. Hari Senin, tiga hari lalu itu, memang Pak Jokowi langsung menjawab. Oh iya, bisa secepatnya kalau Pak Mahfud mau ketemu. Gitu. Tetapi sayang di luar kota. Saya ada di Medan, terus ke Riau, terus kemana. Jadi persoalan waktu dan jadwal saja. Begitu sampai Jakarta, Pak Jokowi yang ke luar kota. Kemarin ke Jawa Tengah kan, ke Batul, ke itu. Baru sore ini kami ketemu. Di luar jam kerja, kami ketemu di Istana Merdeka. Prof, saya mendengar juga salah satu alasan mengapa Prof dilarang mundur, itu adalah karena ada juga capres yang di dalam kabinet dan enggak mundur. Prof Mahfud enggak merasa rugi dong? Kalau saya enggak merasa rugi. Tapi yang bersikeras seperti itu ada juga. Gitu ya. Artinya yang sudah ngomong di media kan udah banyak gitu. Jangan mundur dong. Yang lain juga enggak mundur. Kenapa Pak Mahfud mundur gitu. Rugi kalau mundur. Tapi itu, tapi ada yang juga mendorong. Kenapa tidak mundur saja gitu. Nah pertimbangan saya pada akhirnya, ya saya mundur. Lebih bagus bagi saya dan mungkin bagi Republik lah. Untuk sama-sama belajar memperbaiki negara ini. Jadi, kalau sekarang saya tanya sebagai salah satu calon wakil presiden, dan baru saja hari ini, kami 1 Februari bertemu dengan Presiden Jokowi mundur, minta mundur. Sekarang merasa lebih plong atau justru merasa lebih berat? Karena harus kampanye dan sekarang enggak ada lagi embel-embel menkopol hukam. Merasa lebih plong gitu ya, merasa lebih plong. Karena saya bisa lebih leluasa untuk bergerak. Karena selama ini juga saya selalu melirik ya. Saya kalau mau pergi, mau kampanye itu, saya rutin lah bikin minta surat cuti. Cuti sebelum surat cuti dari presiden datang, saya enggak pergi. Tapi saya melihat orang-orang lain kok kampanye tiap hari ya. Hari ini ada di sana, di sana, di sana apa cuti apa enggak tuh gitu. Nah, saya merasa, leh, saya ini udah berlaku pertip, gini kok, yang lain enggak ya gitu. Nah, sekarang saya merasa plong. Seumpama juga melakukan itu, tidak melanggar juga, tidak nyolong-nyolong kesempatan gitu ya. Nah, itu aja. Jadi merasa lebih plong karena? Saya merasa lebih plong, meskipun lalu merasa agak, apa namanya, sedih. Karena tentu harus kehilangan kawan-kawan yang setiap hari ada di sini ya. Dengan wartawan, situasinya tidak lagi bicara politik pemerintahan, tapi politik elektoral kali sampai pemilu ke depan kan gitu kan. Nah, itu yang, cuma itu. Dan itu tidak ada masalah, memang harus dilalui. Prof, ada sindiran ketika Prof mengatakan ingin mundur dan menunggu timing. Sindiran itu ditujukan pada Prof Mahfud dengan mengatakan, Dan kalau emang ada standar etik, masa harus pakai timing? Etik kan enggak pakai timing. Etik tidak perlu pakai perhitungan waktu. Etik itu selalu ada kapanpun. Tidak, etik saya, etik kepada Pak Jokowi. Itu tadi, etik agar saya mau mundur kalau sudah ketemu Pak Jokowi. Timingnya belum ada ketemu Pak Jokowi. Pak Jokowi pergi terus, saya pergi terus. Terus, itulah sebabnya, begitu saya nyatakan mau mundur itu, Saya langsung kontak Pak Pratik, Pak, saya mau ketemu Pak Jokowi dulu. Saya benar mau mundur. Tolong dijadwalkan. Dijadwalkan Senin. Senin, Minggu dan Senin, saya di Medan dan Riau kan. Seperti Anda tahu, besoknya ke Tasik Malaya. Terus, Pak Jokowi ke Jawa Tengah. Baru ini ketemu di luar jam kerja, di kami. Sudah cepat sebenarnya. Timingnya itu bukan timing standar etik. Timing, saya ketemu Pak Jokowi dulu. Kalau saya sudah ketemu, itu saya anggap timing yang tepat. Karena saya menghormati beliau, seperti halnya beliau juga menghormati saya. Jadi kalau saya meminta memperjelas lagi standar etiknya seorang Prof Mahfud yang ditandai dengan mundur sebagai Menkopol Hukam, standar etik itu ingin dicontohkan pada yang lain, atau ingin dicontohkan pada masyarakat Indonesia, bahwa Mahfud sebagai salah satu calon wakil presiden mundur sebagai Menkopol Hukam. Tapi timing itu adalah timing untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Sebagai standar etik saya, bahwa saya punya hubungan baik dengan dia selama 4 tahun. Masa saya mundur lalu tidak ketemu, itu kan tidak boleh. Itu bertentangan dengan keluhuran budaya kita. Iya kan? Orang tersangka korupsi saja Menteri menghadap kok masa ini. Orang baik-baik tidak menghadap kepada Presidennya. Kan tidak boleh. Orang tetap mencuri gaih tadi Prof Mahfud, bahwa Prof ini sedang bikin drama, atau ingin menciptakan heroisme. Terbukti kemarin hari Rabu, Prof Mahfud sendiri mengatakan, saya ingin mengajukan surat pengunduran diri. Bagaimana menjelaskan tahapan-tahapan ini bahwa Prof Mahfud mengundurkan diri ini memang murni etik atau elektoral? Kalau saya murni etik dan juga sekaligus untuk kerja politik, kan? Sudah saya katakan, biar saya enak kerja politiknya. Nah soal orang menilai macam-macam itu terserah saja. Saya kan tidak pernah peduli penilaian orang. Kalau saya tidak bilang juga ada yang nyalakan. Kalau bilang ada yang nyalakan, pastilah 270 juta kepala. Tidak apa-apa. Gitu tinggal nanti lihat tren negatif atau positifnya, itu nanti bisa dilihat sendiri. Tetapi saya tidak ingin mempertentangkan apakah ini keperluan etik atau keperluan elektoral, mungkin dua-duanya. Kan betul saya katakan. Sesudah ini saya akan bekerja tanpa ragu dan bicara tanpa ragu juga, kan? Menurut kepentingan orang berkampanye, kampanye politik, gitu ya. Bukan membocorkan rahasia negara, tapi kampanye. Kan gitu, kan? Beda dong membocorkan rahasia dengan... Bahwa punya waktu yang lebih banyak fokus untuk kampanye. Punya waktu yang lebih banyak, iya masih 10 hari, kan? Wah, itu waktu... Sekipun itu juga dianggap terlambat. 10 hari mengundurkan diri sebagai menkopol hukam untuk elektoral, misalnya, terlambat sekali, Pak Mahfud. Iya, ada yang bilang terlambat. Tapi ada yang bilang terlalu cepat. Katanya, dulu kesepakatannya kan pada saat... Sesudah pencoblo, ada yang bilang terlalu cepat. Anda cepat 14 hari, kalau Anda bilang dulu, gitu. Itu, makanya saya katakan, itu terserah sajalah orang menilai. Dan itu bagus saja, setiap penilaian itu kan ada segi-segi positifnya. Nah, silakan, biar masyarakat kita makin banyak belajar terhadap itu. Terima kasih.